Pemirsa tidak selamanya, pandemi COVID-19 menjadi musibah. Seorang pria asal Kota Madun justru sukses mengembangkan bisnisnya ketika COVID-19 terjadi. Apalagi melukis menggunakan media pensil tersebut dipelajari secara otodidak. Dwi Ganjar Susilo atau yang biasa dipanggil Bangkom memulai usaha melukisnya sejak 2 tahun lalu. Dirinya mengaku mempelajari seni melukis dengan menggunakan metode pensil tersebut secara otodidak. Hasil lukisan pria 39 tahun ini bahkan sudah menembus pasar mancanegara seperti Australia dan Taiwan. Dwi memasarkan lukisannya melalui media sosial yang dimilikinya seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Di tengah situasi pandemi COVID-19, pria yang beralama di Jalan Dite Manis, Perumna Srejo Mulyo ini tetap mampu berkarya dengan pensil di tangannya. Harga satu lukisan yang ia buat mulai dari 300 ribu rupiah untuk satu wajah dan sudah termasuk bingkai. Untuk customer, untuk selama ini ada dari kota Madiun, luar kota, dan ada beberapa dari mantanegara. Alhamdulillah usaha saya meritis itu malah di masa pandemi. Oh, masa masa pandemi. Pandemi ini justru malah membuat saya bisa memulai bisnis. Kini Bangkom tetap menyalurkan kreatifitasnya tersebut di atas kertas putih dengan pensil di tangannya. Berbagai lukisan pensil telah dibuat dengan rata-rata pengerjaan 4 hingga 5 hari. Tim Liputan, JTV Madiun